Oh ya, terus disini kan kamar udah semua ya, udah kita review semua Kemudian kita mau review masalah restorannya, restorannya buat makan Jadi restorannya itu untuk serapan pagi itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Kita habis nih, kita masuk lihat kuah, yuk Ini gua lagi di lobby-nya, lobby-nya di bawah, gua sana Terus ini di ruang pertemuan kayak gitu, di ballroom Jadi dua bunga Bisa lihat gak, itu bunga, bunga hati satu sama bunga hati dua Jadi ballroomnya disitu ada, jadi ballroomnya itu langsung terhubung dengan Terhubung dengan Ballroomnya langsung terhubung dengan lobby-nya, dua ada satu Kita kita sarapan aja dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Baya hotel ini juga disediakan, juga menyediakan sebuah cafe, jadi bagian depannya selain ada restory dalam di lantai bawah itu juga ada cafe yang di luar Di bagian depan namanya, lucu banget, yaitu cafe siko Jadi gua malah curiganya ini yang punya juga orang padang Jadi siko itu artinya disini, jadi Cafe disini gitu loh, tapi gak tau lah ya, itu mungkin itu perkiraan gua aja Cafe siko di bagian bawah itu juga kafenya udah kayak mirip-mirip apa ya, mirip-mirip Excel show atau apa kayak gitu, jadi udah lumayan, udah lumayan bagus lah modelnya, modelnya mudah, model-model Lumayan, apa ya, kekinian lah, jadi bukan coffee, kedai coffee tradisional lagi, jadi udah gaul gitu, ada tenda-tendanya, ada apa-apa nanti kita bisa lihat Situ, kemudian Juga ada disini, juga ada aula, dua buah Aula namanya Apa ya, nanti aja, nanti abis ini gua liatin ke kalian videonya, ada dua aula disini Yang satu, ada dua aula buat pertemuan kayak gitu Jadi buat workshop atau acara rapat atau apa gitu Ada aula, itu di lantai dua, yang itu langsung terhubung ke lobby Lobby lantai satunya Dan Kayaknya mungkin itu aja Oh iya, dan ini pesannya kalian udah bisa pesen dimana aja, ini bukan endorse ya Tapi ini memang gua ekspresi, gua puasnya dengan pelayanan disini dan gua puas dengan kenyaman-kenyamanan dan fasilitas yang ada disini Akhirnya gua bikin video ini Karena memang gua pada dasarnya, kalo misalnya gua ga tau suka sama tempat itu, biasanya jarang gua bikin videonya gitu Karena jatuhnya kalo misalnya ga suka terus bikin videonya, malah jatuhnya kayak ngejelekin gitu Jadi gua ga kurang paham Jadi biasanya kalo misalkan nonton video di channel youtube gua, itu dipastikan gua suka sama tempat itu, suka sama makanan itu, suka dengan apapun itu yang gua sampaikan di dalam video itu Suka sama barang itu misalnya, atau suka dengan orang itu, kayak gitu mungkin ya Nah terus Itu aja Jadi harganya sekitar 450.000 sampai 700.000 tergantung kamarnya, jadi mungkin kamarnya lebih besar lagi ada yang 700.000an Tapi sekali lagi gua kesampaikan ke kalian, ini worth to stay banget Worth to stay banget, dengan harga yang segitu kalian bisa dapetin hotel Ini hotel bintang tiga, tapi dengan kualitas mirip dengan hotel bintang empat gitu Atau bintang empat, contohnya kayak Amaris, atau Santika, atau hotel Swiss Bell, kayak gitu-gitu Itu kayaknya bintang empat ya, kalo gua ga salah ya Kalo ga salah itu bintang empat Oke, dan Mungkin ini sekian dulu dari gua, kalo misalnya kalian suka dengan video-video masalah review hotel ini Silahkan kalian, jangan lupa kalian klik like, subscribe, komen, dan juga share ke temen-temen kalian Mudah-mudahan gua bisa lebih semangat lagi bikin video-video kayak gini Jadi kalo misalnya gua kebetulan ada yang ngindap di hotel Mana, itu di kota, gua usahin bikin reviewnya Jadi, dan Atau mungkin kalian ada rekomendasi hotel yang perlu gua review Dan kebetulan memang gua ada mau kesana, atau memang gua ada budget buat kesana Kota itu gua usahin kesana, dan kita bisa bikin reviewnya kayak gitu Oke, sekian dulu, dan jangan lupa Sekali lagi, kalo misalnya ada kurang-kurangnya Kalian kasih tau di komen di bawah apa yang harus gua perbaikin dari pembuatan video gua Biar video gua bisa lebih menarik lagi Gak bikin bosen, dan bikin kalian tetap stay suka dengan channel ini Sekian dari gua, see you next time Bye-bye